tanggal 31 Juli telah mencapai 10.000 subscriber dan teman-teman sekalian itu tercapai hanya dalam waktu 2 bulan caranya bagaimana teman-teman sekalian Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Alhamdulillah Saudara-saudara yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah SWT dan terutama kepada diri peribadi saya sangat bersyukur kepada Allah karena hari ini Alhamdulillah tanggal 31 Juli telah mencapai 10.000 subscriber dan teman-teman sekalian itu tercapai hanya dalam waktu 2 bulan caranya bagaimana teman-teman sekalian dan saya mencapai 1000 subscriber itu pada saat bulan Ramadan kemarin yang baru-baru ini kita lihat saja video yang saya buat waktu mencapai 1000 subscriber jadi hanya waktu 2 bulan itu ada komentarnya di bawah selamat ada ucapan selamat dari subscriber kita 2 bulan yang lalu itu bulan Mei teman-teman dan sekarang bulan Juli itu bulan Mei dan sekarang bulan Juli berarti teman-teman sekalian dalam waktu 2 bulan tercapai 10.000 subscriber nah teman-teman sekalian bagaimana caranya saya bisa dapatkan 10 subscriber dalam waktu 2 bulan yang pertama teman-teman sekalian yang saya lakukan memperbaiki saja niat kepada Allah SWT yang kedua senangtiasa berdoa kepada Allah kemudian yang ketiga berikhtiar ada tiga yang perlu kita kasih bawah yang pertama adalah niat kita kita perbaiki niat kita kepada Allah SWT kita membuat konten kita membuat video-video hanya betul-betul mengharapkan reda Allah dan kalau pun itu ada dibayar atau apa itu bonus dari Allah SWT yang jelas yang pertama kita perbaiki niat kita apapun yang kita lakukan tetap kita melakukan segala sesuatu hanya karena Allah SWT agar apa yang kita lakukan itu bermanfaat kepada manusia dan bernilai ibadah dan mendapatkan pahala dari sisi Allah SWT yang kedua yang saya lakukan adalah saya senantiasa berdoa Ya Allah kalau memang channel ini bermanfaat berikanlah kemudahan terhadap channel ini dan yang ketiga adalah saya senantiasa berikhtiar ikhtiarnya apa saya berusaha untuk memberikan video yang terbaik walaupun sebenarnya teman-teman sekalian ya belum apa-apa belum ada apa-apa video-video saya belum ada apa-apanya dibandingkan dengan teman-teman kita dan yang membuktikan itu adalah coba lihat view saya view saya teman-teman sangat sedikit viewernya sangat sedikit ya hanya sampai ratusan ratusan bukan ratusan ribu hanya ratusan saja ada yang cuma tidak cukup 10 10 kali ditonton ada yang cuma lebih 50 tapi teman-teman sekalian kita tidak boleh putus asa kita tidak boleh putus asa kita senantiasa saja melakukan apa yang menurut kita itu yang terbaik lakukan saja yang terbaik ketika engkau melakukan yang terbaik maka Allah SWT akan membalas dengan yang terbaik juga jangan pernah menyerah teman-teman sekalian karena banyak teman-teman kita yang ketika subscribernya tidak mau jalan atau view-nya tidak ada langsung berhenti stop jadi youtube stop upload video jangan teman-teman sekalian makanya saya katakan pertama niat kita kalau kita niat karena dunia semata maka ketika kita tidak mencapai apa yang kita inginkan maka kita akan putus asa teman-teman tapi kalau kita mengharap ridha Allah kita melakukan segala sesatu karena Allah SWT maka kita akan tidak mudah untuk putus asa bagaimanapun keadaan video teman-teman silahkan upload yang penting itu adalah karya teman-teman sendiri Tuhan tidak pernah tidur Tuhan tidak pernah tulih dan Tuhan tidak buta Allah tahu apa yang kita lakukan Allah mendengar apa yang kita pinta dan Allah melihat apa yang kita usahakan dan setiap usaha yang kita lakukan setiap doa yang kita penjatkan kepada Allah tidak akan pernah disisakan oleh Allah SWT akan ada saatnya doa itu akan diijabah akan ada saatnya usaha kita akan membuahkan hasil hanya butuh waktu saja teman-teman sekalian dan ketika kita tidak melakukan karena Allah kita akan berhenti di tengah jalan dan itu sangat tidak baik di sisi Allah itu dibenci Allah Allah tidak suka dengan orang-orang yang suka berputus asa yang mudah putus asa kata Allah jangan engkau berputus asa terhadap rahmat Allah rahmat Allah begitu luas maka seder-sederaku saya pesankan yang pertama perbaiki niat yang kedua saya nantiasa berdoa kepada Allah yang ketiga senantiasa kita berusaha perbaiki sebaik-baik mungkin ya walaupun saya juga belum apa-apa dengan video saya tapi yang penting teman-teman saya sudah berusaha sebaik mungkin memberikan yang terbaik usahakan teman-teman buatlah video yang terbaik dan usahakan itu video teman-teman sendiri saya sangat menyesal teman-teman sekalian kemarin saya upload video orang dan itu menjadi pelajaran bagi saya dan resikonya akan tetap ada youtube tahu bahwa anda upload video orang lain dan youtube menilai itu bahwa itu bukan karya anda dan youtube menilai bahwa anda tidak pantas menjadi seorang kreator dan bagaimanapun hasilnya teman-teman kalau itu karya kita sendiri itu akan sangat membahagiakan bagi diri kita kita akan bangga terhadap diri kita bahwa kita bisa melakukan sesuatu walaupun kecil terhadap orang lain baik teman-temanku sekalian saya tidak berlama-lama untuk membicarakan tentang ini saya hanya bersyukur kepada Allah SWT dan sangat berterima kasih kepada teman-teman sekalian saudara-saudara aku dimanapun berada yang sudah support channel ini yang sudah subscribe channel ini dan itu suatu pertanda bahwa teman-teman mendukung saya mensupport saya dalam mengembangkan atau terus-menerus membuat video yang insya Allah bermanfaat teman-teman sekalian dan jangan pernah menyerah teman-teman untuk mendukung saya yang subscribe channel ini saya tidak tahu dari mana antum semua apakah entahkah dari Jakarta entahkah dari Surabaya dari Jawa manapun saya tidak tahu teman-teman antum dari mana semua begitulah kehidupan terkadang kita dipertemukan oleh Allah seseorang atau orang lain yang orang itu tidak kita kenal tapi memberikan manfaat kepada kita begitulah kehidupan dan terkadang ada orang yang kita kenal orang dekat dengan kita tapi yang mereka berikan bukan manfaat mereka hanya memberikan mudahara terhadap diri kita maka saudara-saudaraku syukuran kathir terima kasih banyak ini suatu kesyukuran yang luar biasa dan saudara-saudaraku semua yang paling saya ingin sampaikan disini adalah ternyata benar firman Allah subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quran dan itu akan saya bacakan untuk teman-teman sekalian semangat juang teman-teman semakin besar dan tidak menyerah tidak mudah menyerah apabila ada niat untuk menjadi seorang YouTube adalah sesuatunya bisa mudah karena ada izin dari Allah baik saya akan bacakan surah syar dan kita akan memahami bersama mempelajari bersama makna yang terkandung di dalam surah syar ini e'udhu billahi minash shaytanir rajim bismillahirrahmanirrahim alam nashrah laka sadrak wa wadahna anka wizrak aladhi anqad zahrak wa rafahna laka zikrak bismillahirrahmanirrahim dengan menyebut nama Allah yang maha pengasih dan maha penyayang mari kita dengarkan bersama teman-teman apa makna yang dikandung oleh surah syar alam nashrah laka sadrak bukankah kami telah melapangkan dadamu wahai Muhammad wa wadahna anka wizrak dan kami pun telah menurunkan beban darimu jadi setiap beban-beban kehidupan Nabi kita Muhammad SAW sudah diturunkan oleh Allah SWT Allah SWT aladhi anqad zahrak yang memberatkan punggungmu jadi ketika ada jadi beban-beban yang memberatkan punggung baginda Rasul SAW sudah diringankan oleh Allah SWT wa rafakna laka dhikrak sekalian sebanyak dua kali artinya apa Allah ingin menegaskan kepada kita bahwa setiap ada kesulitan di dalam kehidupan kita disana pasti ada kemudahan kalau kita merasa kesulitan membuat konten membuat video atau apapun yang kita lakukan merasa kesulitan dalam kehidupan kita ingat teman-teman disitu pasti ada kemudahan siapa yang katakan Allah sendiri mengatakan di dalam Al-Quran maka apabila engkau telah selesai dari sesuatu urusan tetaplah bekerja keras untuk urusan yang lain ketika kita selesai beribadah kepada Allah maka Allah izinkan kita carilah dunia Allah tidak melarang kita yang penting tugas kita sebagai manusia hamba Allah setelah engkau selesai sujud kepada aku menghadapkan wajahmu kepada aku maka silakan engkau bertebaran ke muka bumi carilah dari sesuatu masing-masing kemudian ayat terakhir mengatakan dan hanya kepada Tuhanmulah engkau berharap ini teman-teman ini yang paling penting kita hanya mengharap kepada Allah SWT semata jangan mengharap kepada yang lain kita berharap kepada manusia manusia punya keterbatasan kekuatan kita mengharap kepada orang lain orang lain punya batasan terbatas kekuatan bagi mereka tapi mengharap kepada Allah yang tidak memiliki batas Allah Allah yang lebih tinggi dari segala sesuatu segala harapanmu akan dijawab sesuai dengan kebutuhanmu di dalam kehidupan saudara-saudara maka mintalah kepada yang maha tinggi yang maha memberi harapan siapakah dia Allah SWT Alhamdulillah terima kasih saudara-saudara aku sudah melihat video ini mudah-mudahan ada manfaat bagi kita semua mudah-mudahan segala aktivitas kita dirahmati oleh Allah SWT kita dimudahkan yang punya keinginan menjadi youtuber mudah-mudahan dimudahkan oleh Allah SWT dan yang sudah menjadi seorang youtuber pemula seperti saya dan subscribernya belum mencapai seribu atau jam tayangnya belum mencapai 4.000 jam tayang atau bahkan view-nya boleh dikata tidak ada teman-teman jangan menyerah teman-teman ingat firman Allah dibalik kesulitan disitu pasti akan ada kemudahan ketika engkau merasa kesulitan membuat video-video yang bermanfaat maka disitu pasti Allah akan berikan jalan kemudahan yang penting dengan syarat kita selalu berikhtiar berusaha melakukan yang terbaik di dalam kehidupan kita dan yang terakhir kuncinya adalah mengharaplah hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala semata jangan mengharap kepada yang lain mengharap kepada manusia mengharap kepada makhluk harapanmu akan kecewa mengharap kepada yang lain selain daripada Allah subhanahu wa ta'ala maka engkau akan kehilangan harapan tapi mengharap kepada Allah subhanahu wa ta'ala maka harapanmu akan terwujud dan mengharap kepada sang maha pemberi harapan maka harapan itu akan dilihat oleh Allah subhanahu wa ta'ala dan insyaAllah ada saatnya harapan itu akan diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala saya pamit undur diri mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan dalam video ini wa bilahi ta'ala wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh